Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Aku ikini dekat dengan Wijin, Nikita Mirzani Kita dekat pas dia putus dengan Giselle Nikita Mirzani baru saja bertemu Wijaya Saputra alias Wijin Bahkan, Nikita Mirzani mengabadikan pertemuannya dengan mantan kekasih Giselle itu Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram story-nya Karena video tersebut, Nikita Mirzani digosipkan tengah dekat dengan Wijin setelah putus dari Gisella Anastasia Wanita yang akrab di Sapa Niki itu memastikan hubungannya dengan Wijin bukanlah teman spesial Wijin itu teman jatuhnya, teman laki-laki yang baik, kata Nikita Mirzani ketika ditemui di Opera Entertainment Kemang, Jakarta Selatan, Jumat 28 Januari 2022 Ya gua dekat sama dia pas dia putus sama Giselle, sambungnya Mengingat wanita 35 tahun itu masih menjanda dan juga Wijin yang baru putus Apakah keduanya akan menjalin hubungan lebih dari pertemanan Wijin cakep, tinggi, dan badannya bagus Tapi untuk saat ini temenan saja karena dia orangnya seru untuk berteman, ucapnya Bagi ibu tiga anak itu, sosok Wijin adalah lelaki yang baik serta teman bercerita yang menyenangkan Karena pertemuan mereka terjadi karena saling bertukar cerita Dia Wijin ternyata lebih enak jadi temen ya Dia bisa curhat apa saja gua bisa curhat apa saja, gua mau ngapain apa saja juga bisa Kayak gua curhat Wijin gue pagi dekat sama cowok ini dia fine, jelasnya Gua juga nanyain ke dia kenapa putus sama Giselle Ya katanya Giselle sekarang hidupnya untuk Tuhan, sambungnya Meski begitu, Nikita Mirzani menyebut Wijin merasa nyaman dekatnya baik ketika bertukar pikiran Berbagi cerita, dan jalan bersama Semua laki nyaman sih curhat sama gue Masalahnya kalau punya pasangan, dia jadi masalah, ujar Nikita Mirzani Wijin susah lupakan Giselle Rupanya tak mudah bagi Wijaya Saputra alias Wijin melupakan mantan kekasihnya, Gisella Anastasia Ia pun merasa sangat kehilangan Terutama saat kebersamaannya dengan Giselle dan Gempi Biasanya abis pulang kerja sama dia, main ke rumah dia, main sama Gempi, pergi makan, olahraga bareng, apa-apa bareng Kata Wijin dikutip dari Youtube Boy William Jadi kayak ada setengah sol yang hilang, lanjutnya Kangen pasti kangen, tapi ya udahlah sudah hampir 2 bulan, ujar Wijin Untuk menghadapi hal itu Wijin akhirnya kini memilih lebih fokus menghabiskan waktu untuk bekerja Sekarang udah isi waktu supaya enggak kepikiran, supaya enggak kangen, jadi isiin dengan kerja, kerja aja udah, kata Wijin Diakui Wijin masa berat usai putus dari Giselle adalah 2 minggu pertama Awal-awal it's hard, kayak 10-14 hari pertama masih berat banget rasanya, ungkap Wijin Namun dia sadar, saat ini belum ada jalan untuk mereka bersama, sehingga mereka memilih menjaga hubungan sebagai teman dan rekan bisnis Memang berbeda visi, berbeda jalan, tapi kita tetap berteman Ada bisnis bareng jadi enggak diem dimen, kata Wijin Diberitakan sebelumnya, Giselle mengumumkan berakhirnya hubungan dia dengan Wijin Desember tahun 2021 Giselle mengaku mengakhiri hubungannya dengan Wijin secara baik-baik dan tak ada masalah Ya sudahlah, kami update sejujur-jujurnya, apa adanya Kalau memang saat ini menjalani kehidupan masing-masing, enggak bareng-bareng lagi, kata Giselle di kawasan Pluit, Jakarta Utara Giselle masih sayang Penyanyi Gisella Anastasia mengaku masih sayang sang mantan kekasih, Pebasket Wijaya Saputra atau Wijin Hal itu diungkapkan Giselle dalam tayangan Youtube Rio Motret yang dikutip Tribun News pada Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 Kepada Rio Motret, Giselle juga menyampaikan alasan yang membuatnya mengakhiri hubungan dengan Wijin Kalau dibilang sayang, sayang, tapi ada logika berjalan, ucap Giselle Un Giselle menegaskan, dalam perpisahan ini tidak ada pihak yang benar dan salah Bukan berarti siapa baik, siapa kurang baik, ritmenya enggak pas aja, lanjutnya Terkait alasan putus, Giselle turut menyinggung soal ketidaksamaan visi hidup Giselle merasa tidak memiliki tujuan yang sama dengan Wijin selama ini Ketidaksamaan visi aja, pungkas Giselle Lantaran pernah gagal berumah tangga dengan Gading Martin, membuat Giselle kini lebih memilih menggunakan logika saat menjalin hubungan Lalu, ia mengatakan tidak mau memaksakan hubungan yang sudah tidak sejalan dengan tujuannya Karena kan aku sudah pernah gagal berumah tangga, jadi untuk apa dipaksain, lebih pakai logika, ucap Giselle Hingga akhirnya, Giselle dan Wijin memilih untuk mengakhiri hubungan secara baik-baik Dengan satu dan lain hal pertimbangannya, kami memutuskan untuk yaudah enggak papalah emang pisah baik-baik, tandas Giselle Terima kasih telah menonton!